Oleh sanggal seni istimewa, lagu Mars Karimun dan lagu joget Karimun oleh Karimun Boys. Lagu Mars Karimun dan lagu joget Karimun untuk kategori penyaji terbaik. Lomba lagu Mars Karimun. Yang pertama, lagu Mars Karimun. Ulangi lagi, pesta rakyat kita adakan, seni dan budaya daerah kita promosikan. Tahniah dan... Cerita rakyat, Dato Kramat Tanjung Terang. Tahan, Pak. Satu, dua. Karyanya yang berjudul Si Badang. Satu, dua. Lagu Mars Karimun. Yang pertama, lagu Mars Karimun dan lagu badan kisah. Biar disajikan oleh LG Squad. Seni istimewa. Dilanjutkan dengan lagu Mars Karimun dan lagu joget Karimun yang dibawakan oleh Karimun Balai Singkone. Lagu joget Karimun yang dibawakan oleh Singkone. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Tempatnya mana? Tempatnya mana? Selamat ya. Tempatnya apa? Tempatnya itu di sini semua ya. Bisa cari Kalau selatan Jadi bisa cari di sini Sudah? Sudah Oke Pak Selanjutnya Gaisa Zahra Aditya Dengan karya Baik selanjutnya Gaisa Zahra Aditya Dengan karya yang berjudul Asal-usul nama Pulau Karimun Selanjutnya Sherly Nur Sausan Nindra Dengan karyanya yang berjudul Asal Pulau Gunung Jantan Bertinga Dan Pulau Karimun Anak Saya belum mengadinya Ini ayatnya Ini ayatnya Ini ayatnya Kalau apa Saya punya dari ada WPB Dia itu kisahnya itu Yang pasang-pasang istri Yang Ya airnya itu Yang terbongkar Ya Bisa itu ya Iya Terima kasih. 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 Baca puisi, kemudian nomor 5 ya, nomor baca puisi, cerita rakyat ya, cerita rakyat, puisi pembangunan, tarif kreasi daerah, video destinasi wisata, dan lagu Mas Kalun. Ya mudah-mudahan cerita rakyat ini mungkin nanti ditumpulkan daripada peserta itu dibuat dalam, ya jangan habis di sini saja, tak ada artinya itu hanya diberikan hadiah, tapi itu tidak disatukan jadi tahun jauh bina perusahaan. Ya, apa yang sudah dihasilkan ini, dibuat dalam untuk buku bagaimana ini bisa dicetak, bisa itu nanti ditaruh di pistaka, dan bisa diantar sekolah, bahwa mana kita mampu. Tapi mungkin dalam bentuk tertentu harus diperbaiki lagi, mungkin perlu literasi dari orang-orang yang tidak kemampuan yang kita tidak punya, yang seperti sabu-sabu ya. Sabu-sabu ya, sabu-sabu, satu bulu, satu buku, dan itu ada kegiatan apa namanya, literasi ya, yang tidak sekiranya perlu. Jadi cerita rakyat yang hari ini bukan lupakan cerita yang baru mungkin yang bisa dikembangkan, coba ditari kembali, jadi ada suatu penghargaan untuk ke depan. Kemudian kuisi dan kembangunan, kuisi dan kembangunan, ini juga bisa dalam satu buku ini, dijadikan, tidak habis-habis saja. Berapa persertanya yang dikubungkan, dimintakan, ini dari Pak Raja Mas Gur, ini di Bandia ya, dengan kawan-kawan nanti. Kemudian tari kreasi daerah, ini mungkin kalau memang cukup baik, bisa ditampilkan, sehingga untuk penghargaan kita tidak hanya dengan hadiah, dengan piagam, tapi ini menjadi bagian pengembangan dari aset-aset, dari kreasi daerah yang mungkin bisa kita kembangkan. Kemudian video inspirasi wisata ini juga bisa dipasang di video terun kita, yang ada, dan bisa di Youtube, dikembangkan, dan sosial, sehingga orang tahu tentang inspirasi wisata yang ada di Bukit Kedangun dan rakyat kita untuk menunggukan masalah ekonomi kerakyatnya. Jadi, hal-hal seperti ini sangat baik. Dan lagu Mas Kalimun, lagu Mas Kalimun apakah yang lama atau lagu Mas Kalimun? Yang lama tapi ada yang dikembangkan. Iya, silahkan dikembangkan. Tapi jangan menghilangkan yang sudah kita patentkan tentang lagu Mas Kalimun yang lama, itu sudah kita perdatang untuk mengambil lagu Mas Kalimun. Tapi kreasi dari itu boleh dibawa dengan itu, dan yang lain. Tapi hal ini saya kira, menggunakan anggaranya daerah, hasilnya juga harus bisa dikembangkan, tidak hanya sampai di situ saja, jadi saya dikembangkan kepada agribitas perusahaan, kelihatan sama, kelihatan dengan agribitas-agribitas yang terkait pentingnya. Saya kira itu selamat kepada kepada para peserta, selamat untuk menjadi juara mungkin yang terbaik, dan jangan puas hanya juara di sini, berkiasilah terus, ya mudah-mudahan tahun depan. Saya tidak tahu ini kemarin pembahasan dengan agribitas perusahaan, masuk lagi atau tidak. Ini berarti di sini, berarti lah dia. Jadi kegiatan itu harus diisi nambungan, sehingga bisa terus. Nanti saat ini saya akan, karena kemarin waktu pengesanan anggaran saya cuti, saya tidak boleh dicampur, tapi hari ini saya akan melihat kembali yang tidak sesuai, dengan apa yang keinginan dan juga punya visi dan misi kita, mungkin akan saya melakukan visi kembali dari apa yang sudah disahkan. Mungkin dalam perubahan agribitas dan belum perubahan, itu akan saya stop dulu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selamat kepada para punak, sukses selalu dan mengendahkan menjadi gerasi-gerasi yang kreasi, kreativitas yang baik, membuat inovasi-inovasi yang baik, membuat inovasi kita menjadi generasi yang ke depan yang saya doakan, dan mengendahkan sukses selalu. Sekiranya kita dapat saya sampai kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. OK. 0,3, 2, 1 kamera. Oke, siap. Ada di sini, pantai, tempat ibadah, dan sebagainya. Yang tersulit apa, bro, kendalanya? Oh, yang tersulit paling ini, cuaca sih. Karena udah juga kan kemarin beberapa hari hujan, jadi ya susah. Harapannya, bro? Oh, harapan sih mungkin, tahun depan mungkin ada lagi ya. Terus ini tak berhenti sampai sini aja, terus bisa disalurkan, mungkin ke tingkat provinsi atau nasional. Ini kan jangka waktu dalam satu bulan ya, kurang lebih 20 Oktober sampai 30 itu ya. Nah, itu gimana persiapannya? Paling kan ini sekitar dua minggu itu terproduksi, briefing, dan sebagainya. Baru sekitar dua minggu, seminggu setengah lah syuting. Karena ada kendala cuaca tadi, hampir dua minggu, udah selesai. Ini informasi ini dari mana? Oh, dapat informasi ini kebetulan dari teman yang tadi. Dari teman terus, ya udah cari info kan online juga kan. Lihat ini, atau crossword dan segala macam berulir. Daktar juga online kan, gampang. Terima kasih, Anda telah menonton informasi dari Warta Kepi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, and share. Terima kasih, Anda. Terima kasih.